Hai semuanya Assalamualaikum di video kali ini aku mau membahas tentang cara hitung harga jual snakebox ini sering teman-teman tanyakan juga katanya gimana cara menjual snakebox itu apakah dusnya dihitung gimana kalau ada yang mau menambahin air nah jangan bingung disini aku mau jelaskan satu persatu ini berdasarkan pengalaman aku harga di masing-masing daerah pasti berbeda jadi jangan disamakan sesuaikan aja dengan harga masing-masing di daerahnya buat teman-teman yang mungkin punya perhitungan lain atau mungkin disini saya salah kalau bisa dikoreksi nanti di komen ya teman-teman jadi nanti pasti saya hargai kalau ada yang komen disini saya akan contohkan dengan isian snakebox harga 6.000 disini tuh ada pesanan 100 piece nah aku contohkan jadi kalau untuk dus disini aku hitungnya 1500 nah 1500 itu dari mana ya kan kita tuh pakaiin dus jadi harus dihitung dusnya itu kalau aku ada dua pilihan untuk dus ini ada dus yang tipis dan juga dus yang tebal ada yang seribu ada yang seribu lima ratus per pikisnya nah ini ada pesanan untuk dusnya itu yang seribu lima ratus nah dari sananya itu dari tokoh bahan kue harga satuannya itu adalah seribu seratus nah kemudian dikali seratus sama dengan seratus sepuluh ribu karena aku kan jualnya seribu lima ratus dikali-kali seratus lima puluh ribu dikurangnya seratus sepuluh ribu tadi jadi empat puluh ribu yang ini adalah untung untuk kita jadi yang ini adalah untung untuk kita ya kemudian disini ada penambahan aqua gelas aqua gelasnya disini isi per dusnya itu adalah 48 picis harganya 18.000 nah kalau disatuankan itu adalah 375 perak satunya nah kemudian kita kalikan kan 100 jadi 37.500 karena kan kita butuhnya 100 picis jadi kalau dua dus lebih 4 picis ya dua dus 36.000 ditambahkan 4 picis ini aku belinya di warung aja jadi dihitungnya itu 500an berarti penambahnya itu 2000 total adalah 38.000 nah karena tadi kan aku dari samanya 375 perak ini aku jual 500 karena disini memang rata-rata aqua gelas jual 500 kalau mungkin di daerah kalian seribu atau mungkin penambahan aqua gelas yang lain atau menek-menek botolannya yang lainnya kalian hitungnya itu ambil jangan yang mahal-mahal disamakan sama di warung aja karena kalau misalkan ini tuh aku jualnya seribu lah gitu nanti yang ada yang pesan tuh gak mau gak jadi karena itu kemahalan jadi ini aku samakan aja dengan harga di warung jadi 500 dikali 100 sama dengan Rp50.000 kemudian dikurangi dengan moda yang tadi Rp38.000 dan yang Rp12.000 ini adalah untung untuk kita untuk pertanyaan selanjutnya adalah untuk isiannya untuk isiannya teman-teman wajib tahu harga teman-teman dulu jadi misalkan disini ada donat gula halus seribu Resolos ayam suir mercon 2000 potu ayunya seribu nah mungkin buat teman-teman yang pemula ini bisa aku contohkan lagi sekarang untuk cara perhitungannya ya teman-teman jadi sama aja misalkan teman-teman lihat di channel YouTube apa gitu untuk isiannya tanya kepada pemilik channel YouTube-nya ini tuh jadi berapa pici supaya nanti teman-teman tahu untuk menentukan harganya itu berapa sini aku contohkan donat gula halus aja ya Nah disini ada donat gula halus itu aku pakainya do 18 gram jadi per satu resep ini dapat sekitar 27 pici artinya kalau kita bikin 100 pici tadi kan mintanya 100 pici ya jadi resepnya itu dikali keempat hasilnya 1 kilo dapatnya 108 pici sekepapak ini lebih hanya karena kan kita enggak tahu nanti masakan kita ada yang gagal atau enggaknya nah kemudian disini kita rincikan terlebih dahulu untuk bahan-bahannya nah disini ada 1 kg tepung pera tinggi harganya 10 ribu kalau disini jadi aku pakainya yang curah 140 gram gula pasir seperti biasa ya tinggal dikali-kali aja pokoknya ada 12 gram ragi 4 gram bread improver ada 3 telur 120 gram margarin dan 8 gram semua sudah ditotalin dan semua totalnya ada 23.300 nah kemudian kita hitung harga gas minyak tenaga dan listrik untuk gas itu disesuaikan aja sesuai dengan keinginan teman-teman Nah kalau aku disini 5000 aja untuk minyak 10.000 untuk tenaga ini wajib dimasukkan ya 5000 jadi aku ambil mengerjakan donat ini tenaga aja tenaganya 5000 dan listrik 5000 mana kalau bikin donat itu pakai listrik juga jadi disini aku menggunakan mixer kemudian nanti kan nanti dikemas ini ada plastik OPP 8x8 harganya 3500 ini udah per 100 lembar kemudian ada plastik lip 2500 nah ini pasti klip ukuran 2 ke 3 atau 3 ke 4 lah kalau nggak salah lupa lagi ini tuh untuk gula halusnya nah bukan gula halusnya itu dipisah ya teman-teman jadinya ditakar sekitar 4 gram dimasukkan ke dalam plastik lip jadi kita totalkan jadi 400 gram harganya 13.000 total seluruhnya adalah 67.300 ini dari semua yang bahan-bahan yang kita pakai dari gula halus plastik lip plastik OPP gas minyak dan ini total bahan yang tadi adalah 67.300 kemudian kita bagi hasilnya itu ada kan tadi 108 pikis ya sama dengan 623 per pikis modal bahan per pikisnya itu 623 per pikis nah kemudian kita jualnya itu adalah seribuan butuh 100 pikis kemudian tinggal kita kalikan aja berarti 1000 dikali 100 100 ribu dikurangi 62.300 karena tadi kan kita butuhnya cuman 100 nah ini adalah untung yang kita dapat ada lebihan 8 pikis itu bisa dimakan atau dijual lagi seperti itu teman-teman nah sama aja seperti untuk risolas ayam suwir mercon dan juga putu ayunya jadi dirincikan terlebih dahulu total bahannya semua baru kita tahu ini tuh dijual berapa misalkan untuk lapis legit atau bolu-bolu yang lain itu kita udah kita udah tahu harganya jadi pada saat ada orang-orang atau customer yang pesan itu kita udah tahu nah nanti untuk dusnya itu kalian mewajibkan terlebih dahulu jadinya kalau aku pilih yang 1100 atau berapa ini tuh di harga TBK nya harga di toko bahan kuenya jadi jangan di pasin seribu dari sananya dari toko bahan kuenya kita juga jual seribu jangan ya teman-teman karena kita tuh harus punya untung jadi ini tuh nggak perlu kita tentuin lagi misalkan harga jualnya jadi udah langsung kita masukin aja kalau harga jual snack box seperti itu ya Nah kalau untuk Mika gimana kalau untuk Mika kita sama juga ya misalkan ada yang pesan snack box pengen pakai Mika Mika brownies kayak gitu harga dari sananya kan kalau di aku harganya 1500 kita jualnya 2000 per picis gitu jadi kalau ada yang pesan ini harganya berapa snack box sekian pengen snack box yang 10.000 tapi pakai Mika nah kalian udah bisa tentuin atau mungkin dari customer nya minta isiannya tuh apa jadi harus dipasin 10.000 gitu Nah sedikit berbagi ilmu kalau untuk ada yang pesan snack box misalkan kan snack box itu kebanyakan kue-kue basah jadi ada yang gampang basi lagi tuh jadi untuk kalian kerjakan terlebih dahulu isian yang memang bisa tahan lama seperti donat gula halus ini aku biasanya kalau untuk pesanan seperti ini donat gula halus risolas sama putu ayu yang pertama aku kerjain adalah donat gula halus terlebih dahulu kemudian putu ayu dan yang terakhir adalah risolas ayam suwirnya karena ini mungkin cepat basi dari isiannya begitu teman-teman Nah segitu aja tips dari aku untuk cara hitung harga jual snack box mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti kalau ada salah kata silahkan kalian komen aja di bawah supaya nanti aku koreksi terima kasih sudah menonton Assalamualaikum terima kasih sudah menonton